Pasangan sempurna yang ditakdirkan jilid 52. Langit yang barusan ini cerah, sekarang diguncang-guntur, cuaca berubah secepat raut wajah seorang bocah. Ye Ukilin yang wajahnya tirus dan bercak duduk di samping jendela, memandangi hujan rintik-rintik yang jatuh dari awan yang bergumpal-gumpal, memandangi tetesan air hujan menerah lantai batu-bata hijau di luar dan menciprat ke sana kemari. Setelah itu, hujan makin deras, tetesan-tetesan air hujan yang sebesar kacang hijau berjatuhan di tanah dan teritisan atap, namun mereka tak menerah tanah, melainkan jelas-jelas menerah hatinya. Sekonyong-konyong, Ye Ukilin tiba-tiba bangkit, berbalik, mengambil tayung di sudut ruangan, lalu memburu keluar. Di luar rumah abu, sekujur tubuh Jin Yuan Bao yang sedang berlutut di tanah sudah basah kuyuk, tubuhnya telah bergoyang-goyang kelelahan, namun dengan penuh tekat ia tetap bertahan. Sebuah payung melindungi ubun-ubunnya, tetesan air hujan menerpa payung itu dengan bunyi gemericik. Namun Jin Yuan Bao seakan tak menyadari apapun, pandangan matanya terpaku memandang ke depan. Melihat bajunya yang basah kuyuk, akhirnya Ye Ukilin melelahkan air mata. Yuan Bao, aku tak percaya kau hendak menceraikanku, kau seperti ini pasti ada sebabnya. Apakah kau mempunyai suatu masalah yang sulit diungkapkan? Katakanlah, Jin Yuan Bao tak bergeming. Kenapa kau ingin menceraikanku? Apa kesalahanku sehingga kau memperlakukanku seperti ini? Katakanlah, Jin Yuan Bao masih tak menjawab, wajahnya pucat pasi. Ye Ukilin mendorongnya dengan sekuat tenaga, air matu dan air hujan di wajahnya sudah tak bisa dibedakan lagi, katakanlah. Katakanlah. Akan tetapi, orang ini seakan sebatang kayu, sama sekali tak tersentuh. Aku tak percaya. Aku tak percaya, Ye Ukilin menangis keras-keras seperti seorang bocah. Ia melemparkan payung itu ke samping, lalu melayangkan tinjunya ke arah Jin Yuan Bao. Setelah memukulinya, ia kehabisan tenaga, tangannya pun telah menjadi lemas. Namun orang ini masih berlutut dengan kukuh, tak bergeming sedikit pun. Akhirnya Ye Ukilin putus asa, ia berlutut di tanah sambil menangis keras-keras. Aku tak menginginkanmu. Enyahlah. Mendengar perkataan itu, Ye Ukilin mendadak mengangkat kepalanya, dengan tercengang memandangnya. Namun Jin Yuan Bao masih tak memandangnya, dengan dingin ia kembali berkata, aku tak menginginkanmu. Enyahlah. Ye Ukilin telah menjadi tenang, dengan tenang ia memandangnya, matanya berlinangan air mata, perlahan-lahan rasa sedihnya menjadi bercampur dengan rasa benci. Perlahan-lahan, ia berhenti menangis, sambil bertumpul pada tanah, ia bangkit, lalu berlalu sambil berjalan terhuyung-huyung. Menceraikan istri pangeran kedua seakan tak mempercayai telinganya dan kembali bertanya pada Li Uwan Chao. Benar sekali, sambil menjurah, Li Uwan Chao menjawab. Apa alasannya pangeran kedua berpikir sejenak, tapi hidup Jin Yuan Bao telah diselamatkan oleh Ji Yang Xiaoxuan, bagaimana ia dapat melupakan hutang budi itu? Mendengar perkataannya, Li Uwan Chao mengangkat alisnya, ia berkata bahwa Ji Yang Xiaoxuan mengekang suami, selain itu ia juga menguraikan satu persatu perbuatan Ji Yang Xiaoxuan yang melanggar tujuh alasan perceraian, setiap alasan yang dikemukakannya tak dapat disangkal. Kalau begitu, bagaimana reaksi Nyonya Jin? Nyonya Jin amat marah dan menghukumnya berlutut di rumah abu, setelah berlutut seharian, ia pingsan, namun masih tetap berkeras kepala. Nyonya Jin, walaupun seorang wanita, amat liai, hatinya pun keras. Pangeran kedua mengerutkan keningnya, tapi kalau ia menggunakan peraturan keluarga Jin untuk mencabut haknya sebagai ahli waris, Jin Yuan Bao belum tentu akan terus berkeras. Namun Li Uwan Chao tetap tersenyum dengan penuh percaya diri, lalu berkata, yang mulia tak memahami Jin Yuan Bao, orang ini angkuh, perbuatan yang biasa tak masuk dalam hitungannya, kalau Nyonya Jin menggunakan benda-benda yang dianggap penting oleh orang biasa itu untuk mengancamnya, hal itu malahan akan membuat hatinya makin keras. Dan dengan demikian, hamba akan mendapatkan sebuah kesempatan. Oh, iya, dengan alasan menyelidiki meriam yang meledak, hamba telah menguasai pabrik senjata, tadinya hamba mengira bahwa begitu. Sembuh, Jin Yuan Bao akan mengambil alih kekuasaan kembali, ternyata sekarang ia membuat keadaan kacau sendiri sehingga untuk sementara ia tak dapat mengurusnya, asalkan dalam beberapa hari lagi keadaan di pabrik senjata dapat berjalan seperti biasanya, seakan tak terjadi apa-apa, Andaikan yang mulia hendak memberontak, pabrik senjata akan berada dalam kendali Anda. Begitu mendengar perkataan itu, di wajah seng pangeran kedua muncul senyum yang amat jarang terlihat, baiklah, pangeranmu ini akan menunggu kabar baik darimu. Setelah kembali ke Wisma Jin, Liu Wen Chao mendengar bahwa karena sukar bernapas kemarin, penyakit jantung Nyonya Jin kumat, maka ia bergegas pergi ke sisi ranjang Nyonya Jin dan berlagak menjadi seorang putra yang berbakti. Saat itu Jin Yuan Bao juga sedang sakit, sehingga ia memperoleh kesempatan baik untuk menunjukkan baktinya. Akan tetapi, tak nyana, walaupun Nyonya Jin minum obat yang diberikan olehnya, hatinya masih mengkhawatirkan Jin Yuan Bao. Hal ini membuat Liu Wen Chao merasa tak senang, namun bagaimanapun juga Jin Yuan Bao adalah putra kandungnya, dirinya sendiri tak bisa dibandingkan dengannya, akan tetapi, kalau putra kandung ini tak ada. Sudut-sudut bibir Liu Wen Chao terangka membentuk seulas senyum, setelah dengan munafik mengucapkan beberapa kata untuk menghibur Nyonya Jin, ia pun berlalu. Pagi-pagi keesokan harinya, Jin Yuan Bao dipanggil oleh Nyonya Jin. Begitu memasuki kamar Nyonya Jin, ia melihat wajah Seng Bunda tirus dan pucat, ia pun merasa tak tega. Nyonya Jin meliriknya, ia mengerutkan keningnya dan tak berkata apa-apa, jelas bahwa ia masih marah. Melihatnya, Jin Yuan Bao hanya berdiri sambil menunduk di hadapannya, tak bergeming. Tiba-tiba, sepucuk surat dilemparkan ke sisi kaki Jin Yuan Bao, apakah surat permohonan cerai ini kau berikan pada ibu suri kemarin? Sambil mengerutkan keningnya, Jin Yuan Bao memandang surat permohonan yang sudah akrab dengannya itu, lalu menjawab, benar, karena pernikahan ini dianugerahkan oleh ibu suri, perceraian anak harus dilaporkan kepada beliau. Tak nyana, ia dapat dengan begitu enteng mengaku. Nyonya Jin begitu marah hingga wajahnya menjadi pucat, hari ini ibu suri menyuruh orang untuk memberikan surat ini padaku, Aku tak bisa berkata apa-apa. Apakah kau anak yang durhaka ini hendak membinasakan keluarga Jin? Hati Jin Yuan Bao terkesiap, namun ia tak berkata apa-apa untuk membantahnya. Karena kau tak memperdulikan tanggung jawabmu sebagai ahli waris keluarga Jin, saat ini aku sudah tak bisa menghalangimu lagi, dan tak punya muka untuk menghadap leluhur-leluhur keluarga Jin. Nyonya Jin menghela napas panjang, dengan wajah dingin, ia melemparkan sehelai kain sutera putih sepanjang satu chi yang berbercak darah. Ini adalah sepucuk surat yang ditulis dengan darah, sejak hari ini kau bukan lagi putraku. Melihat surat berdarah di lantai itu, Jin Yuan Bao tertegun. Ibu, Jin Yuan Bao cepat-cepat memeluk nyonya Jin yang hendak pergi, air matanya bercucuran. Ibu, kau melahirkan dan membesarkanku, semua milikku adalah milik Anda, hak waris keluarga Jin, pabrik senjata dan harta benda lainnya adalah benda-benda duniawi, ambillah kalau Anda mengkehendakinya. Hanya mengenai surat ini saja aku tak bisa menuruti kehendak ibu. Aku adalah putramu, tapi aku tak akan membiarkanmu mengambil surat berdarah ini. Nyonya Jin nampak, tersentuh, ia memeluk Jin Yuan Bao, dengan air matu berlinangan. Ia bertanya, karena kau berpikir seperti itu, kenapa kau masih hendak membangkang dan menceraikan istrimu? Aku, aku, Jin Yuan Bao menangis terseduh sedang dan tak bisa menjawab. Katakanlah, ibu, tekatku sudah bulat, aku harus melakukannya. Sebenarnya kau ini kenapa, Nyonya Jin tak berdaya, tak bisa berbuat apa-apa dan merasa sedih. Jin Furen, Jin Gongzi. Tanda petik. Sebuah suara yang sudah hamat akrab terdengar di luar pintu, dengan heran Nyonya Jin memandang Yew Kilin yang berdiri di mulut pintu, namun nampaknya ia sudah jauh lebih tenang. Dengan hambar Yew Kilin berkata, kasih sayang di antara ibu dan anak kalian sangat dalam, bagaimana bisa rusak karena orang luar sepertiku menjadi seperti ini? Tak usah kesusahan, pada dasarnya aku memang tak pantas berjodoh dengan Jin Gongzi. Aku akan pergi. Mendengar perkataan itu, tubuh Jin Yuan Bao agak gemetar, namun ia-ia tak menghalanginya. Siang itu, sebuah kereta kuda berhenti di depan pintu gerbang Wisma Jin, sambil mengandeng tangan Chiang Xiaoxuan, Gu Zhang Feng menaiki kereta itu, dilihatnya bahwa Yew Kilin masih berdiri di ambang pintu, wajahnya seakan mati rasa. Gu Zhang Feng tak bisa menahan diri untuk tak menesahatinya, tak usah menunggu lagi, ayo naik kereta. Seakan mati rasa, Yew Kilin mengangguk, lalu mengikuti Gu Zhang Feng masuk ke dalam kereta, tiba-tiba, ekspresi wajahnya nampak tegas. Dari ambang pintu muncullah sebuah sosok, ia adalah Jin Yuan Bao, ia nampak berjalan ke mulut pintu, lalu berdiri sambil menggendong tangannya, wajahnya sama sekali tak berekspresi. Yew Kilin merasa tak bisa mengendalikan kakinya sendiri, sebelum ia menyadarinya, dirinya telah berdiri di samping Jin Yuan Bao. Ia menengadah memandangi Jin Yuan Bao, matanya penuh rasa sedih, tak mengerti, ingin bertanya dan duka, bibirnya bergetar, seakan hendak berbicara. Tubuh Jin Yuan Bao bergoyang-goyang, di wajahnya sekilas muncul rasa enggan berpisah, namun setelah itu dengan amat cepat wajahnya berubah menjadi serius dan tegas kembali. Ia seakan memandang namun tak melihat Yew Kilin dan berkata dengan dingin, di depan ibuka sudah berpamitan, jangan mengira bahwa dengan menatapku seperti ini, hatiku akan melunak. Enyahlah. Perkataannya jelas amat keras, namun Yew Kilin masih tetap berdiri di tempatnya semula, memandanginya tanpa bergeming. Mereka berdua sama-sama terpaku seperti itu, udara pun seakan menjadi beku. Sekonyong-konyong, Jin Yuan Bao berbalik dan langsung masuk, lalu melangkah dengan Jumawa. Yuan Bao tanpa suara Yew Kilin memanggilnya, akan tetap bijin. Yuan Bao begitu bertekad bulat. Tubuh Yew Kilin bergoyang-goyang, seakan hendak tumbang. Meimai, ketika Jiang Xiaok Suan yang sudah sekian lama mengamatinya melihat kejadian itu, ia segera menerjang keluar, lalu separuh memayang dan separuh menarik Yew Kilin masuk ke dalam kereta. Kereta pun perlahan-lahan bergerak, meninggalkan dua alur jejak roda yang tipis. Setelah kereta berjalan jauh, dari sudut tembok muncullah sebuah sosok, ia tertawa sinis, lalu berjalan pergi. Ketika Liu Qian Qian memasuki ruangan, ia melihat Liu Wen Chao sedang membereskan koper, wajahnya berseri-seri, seakan hendak berpergian. Dengan agak kesal Liu Qian Qian bertanya, GG, nampaknya suasana hatimu baik, apakah kau akan pergi? Aku akan pergi melihat rumah, kau mau ikut denganku? Dengan amat gembira Liu Wen Chao bertanya. Melihat rumah, Liu Qian Qian mengerutkan keningnya, apakah kau ingin membeli rumah? Benar, dengan amat puas diri Liu Wen Chao berkata, kau ku beritahu, Jin Yuan Bao telah membuat keributan dengan menceraikan istrinya, Guma sudah berkata dengan tegas. Kedudukan ahli waris keluarga Jin, pabrik senjata dan harta benda lain tak mungkin akan diberikan pada Jin Yuan Bao, sepeser pun tak akan diberikan oleh Guma pada Jin Yuan Bao. Liu Wen Chao kemudian berbicara tentang berbagai hal lain, Liu Qian Qian sama sekali tak memperdulikan berita tentang hal-hal lain, Ia hanya menunjukkan minat yang besar pada pembicaraan tentang Jin Yuan Bao yang menceraikan istrinya, dengan metu berbinar-binar, ia segera bertanya, Aku juga mendengar bahwa Biao Ge membuat keributan dengan menceraikan istrinya, peristiwa itu sangat ramai, ternyata memang benar-benar terjadi. Melihat wajahnya, alis Liu Wen Chao terangkat, dengan bengisya berkata, memangnya kenapa kalau ia menceraikan istrinya? Apakah kau masih mengkhayal? Kau masih ingin dinikahkan dengan Jin Yuan Bao sebagai gundik? Terima kasih langit, akhirnya langit melihat cinta butaku pada Biao Ge. Liu Qian Qian menangkupkan serasang tangannya, wajahnya nampak seakan telah mendapatkan apa yang diidam-idamkannya. Qian Qian, apakah kau mendengar semua yang baru saja ku katakan wajah Liu Wen Chao menjadi dingin? Kau ku beritahu, Jin Yuan Bao terlalu mengecewakan Guma, Wisma Jin yang begitu besar harus diurus seseorang, pabrik senjata lebih-lebih lagi harus diurus oleh seseorang yang dapat dipercaya, kau pikirlah, selain Jin Yuan Bao, siapa lagi yang paling dekat dengan Guma? Tak seberapa lama lagi seluruh. Wisma Jin ini akan menjadi milikku, saat itu, Jin Yuan Bao akan menjadi seorang fakir miskin yang tak punya apa-apa. Adikku yang baik, untuk apa kau masih berkeras menyukainya? Mendengar perkataan itu, Liu Qian Qian mendadak tak dapat bersuara, ia hanya memandanginya dengan dingin, seakan sedang memandang seorang asing. Beberapa saat kemudian, ia barulah mengumam, sekarang aku baru mengerti kenapa kau hendak membunuh Yuan Bao JG dengan ledakan, karena kau menginginkan harta bendawis majain dan pabrik senjata, kau ingin menghantikan Yuan Bao JG. Liu Wen Cao tak menyangka bahwa ia dapat mengucapkan perkataan seperti itu, ia merasa bingung, akan tetapi segera mencari alasan, dengan wajah dingin dan muram, ia menegurnya, jangan bicara sembarangan. Kalau kau bicara sembarangan seperti ini, kau akan mencelakaiku, mengerti? Aku tak bicara sembarangan, tanpa takut sedikitpun, Liu Qian Qian mengangkat wajahnya dan memandanginya, aku mendengarmu berkata demikian pada Agui dengan telingaku sendiri. Karena keadaan sudah seperti itu, Liu Wen Cao tak lagi dapat mengelak, dengan mengisi yang merengut kerah baju Liu Qian Qian sambil membentaknya, apakah kau sudah memberitahu orang lain? Tidak, Liu Qian Qian meronta sekuat tenaga, merapikan bajunya, lalu dengan dingin memperingatkannya, untung saja Yuan Bao JG bernasib baik dan berhasil melarikan diri. Aku tak akan memberitahukan hal ini, akan tetapi kau kuperingatkan, kalau kau berani mencelakai Yuan Bao JG lagi, aku akan memberitahu Guma. Coba kalau kau berani. Sebelum perkataan itu lama terucap, Liu Qian Qian merasa telinganya mendengung, wajahnya yang seputih salju seketika itu juga menjadi merah dan bengkat. Dengan terkejut, Liu Qian Qian melihatnya perlahan-lahan menurunkan tangannya, ia menggeleng-geleng seraya berkata, kau memukulku lagi, kali ini sudah berapa kali kau memukulku. Waktu kecil-waktu kecil kau tak seperti ini. Melihat tetesan air matu yang perlahan-lahan jatuh, mendengar sedu sedanya, amarah di wajah Liu Wen Chao perlahan-lahan menghilang. Ia menghela nafas dengan pelan, lalu berkata dengan lembut, aku adalah kakak kandungmu, ayah dan ibu telah meninggal, sejak kecil kita berdua saling bergantung untuk tetap dapat hidup. Seorang kakak seperti seorang ayah, coba kau pikir, bagaimana aku memperlakukanmu? Semua yang kulakukan sekarang ini adalah agar kita berdua dapat berdikari dan agar kelah kau dapat menikah dengan megah. Aku tahu kakak menyayangiku, setelah mengucapkan perkataan itu, Liu Qian Qian agak melunak, tapi kau juga tahu. Bahwa aku sangat menyukai Yuan Bao Gege, kalau kau mencelakainya, hal itu sama dengan mencabut nyawaku. Dia sudah menikah, lagi pula kau tahu bahwa dalam hatinya tak ada kau. Aku tak mungkin membiarkan satu-satunya adikku dijadikan gundik orang. Liu Qian Qian tak kuasa berkata apa-apa, ia hanya dapat mencucurkan air mata. Kian Qian, kau hanya perlu dengan tenang menjadi nona besar dirimu sendiri, tak usah mengurusi hal-hal lain, usaha besar Gege tak kau pahami, dan kau pun tak usah mencampurinya. Liu Wen Chao berhenti sejenak, lalu dengan dingin berkata, apakah kau ingin melihat Gege mati? Perkataan yang begitu berat ini bagaimana tak membuat Liu Qian Qian merasa jari. Dengan ketakutan ia segera menyusup ke dalam pelukan Liu Wen Chao, tidak, tidak, bagaimana aku bisa melihatmu mati? Kau adalah satu-satunya kakak kandungku. Dengan sangat pelan, Liu Wen Chao menghembuskan napas lega, dengan lembut ia mebelai-belai rambut seng adik yang panjang, seperti saat ia masih kecil, lalu dengan lembut dirinya menenangkannya. Kalau begitu, kau jangan berkata apa-apa pada Gema, kembalilah ke kamarmu dengan manis dan jangan pikirkan hal-hal yang tak menyenangkan. Ya, sambil berlinangan air mata, Liu Qian Qian mengangguk. Liu Wen Chao menjadi tenang, ia mengantarkan Liu Qian Qian sendiri, lalu memandangi sosoknya sampai menghilang. Bos, pemilik rumah besar itu sudah menyetujui penawaran Anda, Agui melangkah masuk. Bagus, aku baru saja hendak pergi. Liu Wen Chao memandang kamar Liu Qian Qian, lalu memberi perintah, awasi nona. Baik. Angin musim gugur yang sejuk bertiup ke pepohonan dan menimbulkan bunyi bergemerisik. Di pinggir kota, sebuah kereta kuda melaju sendirian, di bawah sinar mentari musim gugur yang sedang terbenam, sosoknya nampak makin sebatang kera. Suasana di dalam kereta yang bergoyang-goyang itu sunyi senyap. Gu Zhang Feng yang menyokong Jiang Xiaok Suan duduk dengan miring. Akan tetapi Liu Qian selalu duduk dengan tegak, tak bersandar pada bagian apapun dari kereta itu, pandangan matanya kosong melompong, di wajahnya nampak rasa putus asa yang bagai kematian. Melihat wajahnya, hati Jiang Xiaok Suan amat sedih, ia ingin menangis, tapi tak berani menangis, ia pun menunduk dan menutupi wajahnya, lalu dengan pelan terseduh sedang. Begitu mendengar suaranya, Yeu Kilin perlahan-lahan memandang ke arahnya, lalu dengan hambar berkata, ia benar-benar tak menginginkanku. Tanpa suara Jiang Xiaok Suan memandangnya dan menangis dengan pelan. Ketika Gu Zhang Feng melihat raut wajah Yeu Kilin yang bagai orang mati, ia merasa tak tega, air matanya pun meleleh dari sudut-sudut matanya. Jiang Xiaok Suan mendorong-dorongnya, memberi isyarat agar ia menahan dirinya, namun Gu Zhang Feng malahan menangis keras-keras, air matanya membanjir bagai pintu air yang dibuka dan tak bisa dihentikan. Suara tangis Gu Zhang Feng makin membuat Yeu Kilin galau, air matanya sendiri pun berlinangan. Apa yang kau lakukan, Jiang Xiaok Suan tak bisa menahan diri untuk tak memukul Gu Zhang Feng, tolonglah, jangan membuatnya makin sedih. Aku sudah tak tahan lagi. Aku harus bicara. Kalau tak bicara aku akan mati sesak Gu Zhang Feng menangis keras-keras. Ketika kedua wanita itu mendengarnya, mereka tertegun dan memandangnya dengan tercengang. Yuan Bao, kasihan sekali, menderita sekali. Dengan tegang Yeu Kilin menjecarnya, Yuan Bao kenapa Yuan Bao mencintaimu? Apa katamu, metu Yeu Kilin terbelalak? Ia sengaja mengusirmu, karena hendak melindungimu apa, Yeu Kilin tercengang. Kemarin, kemarin, sambil terseduh sedang Gu Zhang Feng berkata, kemarin Yuan Bao mencariku dan menyuruhku mengurusmu baik-baik, dan juga memberitahuku, bahwa identitas kalian, sebenarnya ia tak memperbolahkanku bicara, tapi aku tak tahan lagi. Zhang Feng, Zhang Feng, apa yang kau katakan? Dengan sangat terkejut, Jiang Xiaok Suan memandangnya. Melihat kalian saling menyiksa seperti ini, aku tak tahan lagi. Gu Zhang Feng menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan suara lantang, kalian tahu tidak? Sebenarnya Yuan Bao telah mengetahui identitas kalian yang sebenarnya. Apa, dengan tercengang Yeu Kilin memandangnya, hatinya tak nyana seketika itu juga terasa lega. Ia tahu kau bukan putri menteri besar Jiang, kau adalah Yeu Kilin Xwer, ia juga tahu kau bukan Xwer, melainkan adalah Jiang Xiaok Suan. Ia tahu, kalau pertukaran identitas kalian diketahui orang, nyawa kalian akan melayang. Akan tetapi ia juga tahu, kalau ia berbicara padamu, kau pasti tak mau pergi. Maka ia tak punya jalan lain, demi melindungimu, ia berpura-pura jahat untuk mengusirmu, sikapnya bengis, namun sebenarnya dalam hati ia berdarah-darah Yuan Bao benar-benar sangat menderita. Perkataannya itu bagai sinar menteri yang membelah mendung di hari hujan, membelah angkasa dan mengusir awan pembawa hujan. Di metu Yeu Kilin kembali muncul keceriaan masa lalunya, tiba-tiba ia berseru kepada kusir kereta di luar, hentikan kereta. Kusir kereta menarik ke kang kuda, kereta pun segera berhenti. Kembali. Aku hendak kembali. Tanda bintang. Pemandangan musim semi sedang semarak, bunga-bunga seruni di taman telah bermekaran, setiap kuntumnya seakan berlomba-lomba menunjukkan kecantikannya, menawan dan mempesona. Akan tetapi, di tengah semburat warna-warni itu, Jin Yuan Bao bagai mayat hidup, seakan mati asa, ia melangkah ke depan. Tiba-tiba, dari belakang tubuhnya terdengar teriakan para pelayan, Ia sama sekali tak bereaksi, atau mungkin mengiranya hanya ilusi belaka. Tepat pada saat itu, ia dipeluk seseorang dari belakang, orang yang memeluknya itu sepertinya sudah sangat akrab dengannya, tanpa melihat pun ia sudah tahu siapa itu. Ia pun dapat merasakan napas terengah-engah dan sedu sedang orang yang memeluknya itu. Tubuh Jin Yuan Bao gemetar, namun ia segera kembali berpura-pura bersikap kaku dan dingin, tanpa menoleh, dengan dingin ia berkata, kau sudah pergi, untuk apa kembali lagi? Yeu Kilim tak berkata apa-apa, hanya memeluk Jin Yuan Bao erat-erat dari belakang. Jin Yuan Bao meronta dengan sekuat tenaga, namun tak nyana tak dapat meloloskan dirinya. Kau perempuan ini benar-benar bermuka tebal dan tak tahu malu. Aku sudah berkata bahwa aku tak menginginkanmu. Sebelum perkataannya selesai, Yeu Kilim telah berada di hadapannya, menengadah memandangnya, sinar matanya panas membara, penuh rasa cinta dan bahagia yang tak terperi, Jin Yuan Bao pun tertegun. Hati Jin Yuan Bao terkesiap, namun ia memaksa dirinya untuk bersikap keras dan dingin, ia melengos dan berkata tanpa. Memandangnya, enyahlah. Siapa yang menyuruhmu pulang? Cepat pergi. Tolol, tak usah berpura-pura, Zhang Feng telah memberitahukan semuanya padaku. Apa, Jin Yuan Bao tercengang. Tak peduli kau akan berkata apa, aku tak akan pergi, kalaupun kau mengambil tongkat dan mengusirku dengannya, aku tak akan pergi. Matu Yeu Kilim berlinangan air mata, namun wajahnya tersenyum. Si Tolol itu, merusak semuanya, Jin Yuan Bao mendungak ke langit sambil menghela napas panjang. Tanpa menunggunya selesai bicara, tanpa memperdulikan apapun juga, Yeu Kilim langsung menciumnya. Gu Zhang Feng dan Zhang Xiaoxuan yang datang mengejar melihat mereka sedang berpelukan dan berciuman, wajah Zhang Xiaoxuan kontan memerah dan ia pun mundur beberapa langkah untuk menghindar, sedangkan Gu Zhang Feng merasa jengah. Yeu Kilim membuka matanya di tengah kabut dan melihat mereka berdua, ia cepat-cepat mendorong Jin Yuan Bao, lalu melangkah mundur. Di tengah berbagai hiasan berwarna-warni, mereka berempat duduk minum teh dan makan makanan kecil di tengah danau. Setelah berpisah, keempat orang muda itu untuk pertama kalinya saling mengenal dengan identitas asli mereka, mereka seakan dilahirkan kembali dan merasa amat lega. Yuan Bao, dengan malu-malu kucing Yeu Kilim memandang Jin Yuan Bao, lalu berkata, walaupun kau sudah mengetahui hal ini, tapi kau masih ingin mengatakannya sendiri padamu, masalah ini sudah sangat lama membebani pikiranku, begitu menekan sehingga hampir tak tertahankan. Katakanlah, Jin Yuan Bao mengenggam tangannya, memberinya keberanian. Yeu Kilim menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan perlahan, namaku Yeu Kilim. Ya, Jin Yuan Bao sama sekali tak terkejut, akan tetapi karena dapat mendengarnya mengucapkannya sendiri, hatinya amat girang. Benar. Koma dengan agak bimbang Jiang Xiaok Suan menanyai Jin. Yuan Bao, sejak kapan kau tahu tentang masalah kami? Jin Yuan Bao tersenyum, ia tak berkata apa-apa dan hanya memandangi Yeu Kilim. Yeu Kilim yang dipandanginya kebingungan, setelah itu ia berpikir keras samlil mengerutkan dahinya dan tiba-tiba sadar, ia pun langsung mengayunkan tinjunya dan memukulnya dengan pelan, aku tahu. Saat itu telingamu tak bermasalah, bukan? Kau hanya berpura-pura, benar tidak? Kau memang benar-benar licik. Bukan seperti itu, Jin Yuan Bao tersenyum, kebetulan waktu itu pendengaranku baru saja pulih. Benarkah, dengan tak percaya Yeu Kilim memandanginya? Benar, Jin Yuan Bao menggengam tangannya, lalu tersenyum dengan lembut, ketika kau mencurahkan isi hatimu di belakangku, aku mendengarnya dengan amat jelas tolol. Kau, dengan kesal Yeu Kilim mencibir. Kau benar-benar seorang tolol. Benar-benar bodoh hei, Yeu Kilim merasa sebal, apakah sudah cukup? Akan tetapi sebelum perkataannya keluar dari mulutnya, Jin Yuan Bao telah memotongnya, sudah tahu berbahaya tapi masih pulang juga, orang yang begitu bodoh belum pernah ku jumpai seumur hidupku. Kau benar-benar sudah bosan hidup? Yeu Kilim tertegun, lalu mengangguk-angguk dengan bersemangat, benar, aku sudah bosan hidup? Matipun aku tetap harus bersamamu. Perkataan itu, bagai suatu kehangatan yang masuk ke dalam hati Jin Yuan Bao, hatinya tersentuh, dengan lembut ia menariknya ke dalam pelukannya, kalau kau ku bilang bodoh. Kau tak mau mengakuinya, kalau kau mati, bagaimana kita dapat bersama? Aku tak mungkin membiarkanmu mati. Dan di sebelah mereka, Jiang Xiaoxuan sedang memandang Gu Zhang Feng dengan sungguh-sungguh seraya berkata, namaku Jiang Xiaoxuan, kau boleh memanggilku Xiaoxuan atau Xiaoxuan R. Xwer, mendengarnya tiba-tiba berkata demikian, Gu Zhang Feng kebingungan, setelah sadar bahwa ia salah memanggil, ia cepat-cepat memperbaikinya, oh, tidak, Xiaoxuan oh, bukan, Xiaoxuan. Jiang Xiaoxuan tak kuasa menahan tawa, ia mengerucutkan bibirnya dan tertawa. Aku perlu sedikit waktu untuk membiasakan diri dengan nama baru, biasanya aku memanggil Mu Xwer dan sudah terbiasa dengannya, untuk mengubahnya agaknya perlu waktu beberapa hari. Gu Zhang Feng memandang Yeu Kilin, sebelumnya aku biasa memanggil Sao Nainai Xiaoxuan, setelah ini bukankah aku harus memanggilnya Kilin? Memanggil Kulin R juga tak apa, sambil menyeringai nakal Yeu Kilin bergurau. Ha, kata Gu Zhang Feng, Kilin, Liner. Tanda petik. Baiklah, Kilin, jangan goda dia, Jin Yuan Bao mengenggam tangannya yang halus dan putih, lalu berkata, kalau si Tolol ini salah berbicara di hadapan ibuku, ia dapat mencelakai kita semua. Kalau begitu, apakah kita tak sebaiknya tetap menggunakan panggilan lama saja, tanya Yeu Kilin. Akan tetapi Jin Yuan Bao tiba-tiba mengangkat tangannya dan menghentikan perkataan Yeu Kilin, baiklah, tak usah membicarakannya lagi. Semua orang memandangnya dengan heran, Yeu Kilin pun bertanya dengan tak paham, kenapa? Jin Yuan Bao memandang kesekelilingnya, pandangan matanya jatuh di gunung-gunungan yang berada tak jauh dari tempat mereka, ia mengerutkan dahinya, lalu tiba-tiba bangkit dan melangkah dengan cepat ke arah gunung-gunungan itu. Akan tetapi, setelah ia tiba di tempat itu, di belakang gunung-gunungan sudah tak ada orang, hanya ada beberapa rumpun alang-alang kering yang bergoyang-goyang pelan. Dengan tak puas, ia kembali berjalan mondar-mandir di tempat itu, lalu akhirnya berbalik dan berlalu. Bagaimana, Yeu Kilin bangkit dan menanyainya. Di sini banyak orang dan banyak omongan, ayo kembali ke kamar dan berbicara di sana, ujar Jin Yuan Bao dengan penuh kewaspadaan. Semua orang tahu dan tanpa banyak bicara, mereka mengikutinya kembali ke taman Songzhu. Akan tetapi setelah mereka berlalu, sosok seorang lelaki perlahan-lahan merayap keluar dari sumur kering di belakang gunung-gunungan itu, lelaki itu memakai pakaian pendek, walaupun pakaiannya penuh lumpur, namun ia dapat dengan tangan kosong merayap keluar dari sumur itu, dari hal ini dapat diketahui bahwa ilmu silatnya lihai. Lelaki itu menyap lumpur dari bajunya, mengerutkan dahinya, lalu berbalik dan berjalan ke kediaman Li Yuan Cao. Li Yuan Cao sedang meneliti sebuah gulungan dari pabrik senjata di depan jendela, begitu melihat sebuah sosok hitam perlahan-lahan mendekat dari kejauhan, diam-diam ia segera menyimpan gulungan itu dan mengantinya dengan sebuah buku. Setelah melihat orang yang datang itu dengan jelas, ia menjadi lega dan kembali meneliti gulungan itu. Gongzi, Agui berdiri di depan pintu sambil mengucapkan salam. Ya, Li Yuan Cao mengangguk-angguk, masuklah. Baik. Begitu masuk, Agui langsung menceritakan segala peristiwa yang dilihatnya hari itu dengan runtut dan terperinci kepada Li Yuan Cao. Apa, pandangan metu Li Yuan Cao menatap Agui dengan heran, lalu kembali bertanya, setelah ribut hendak menceraikan. Istrinya, dan setelah nyonya hampir jatuh sakit karena marah, mereka kembali rujuk? Apa ini sebuah permainan? Benar, hamba melihatnya dengan metu kepala sendiri, mereka nampak lebih intim dari sebelumnya, Agui berhenti sejenak, lalu berkata, hamba juga tak paham apa yang terjadi apakah. Gongzi hendak mematamatai mereka? Aku khawatir pangeran kedua sudah kehadisan kesabarannya, hawa dingin dalam pandangan metu Li Yuan Cao bertambah kental. Agui berpikir sejenak, lalu kembali melapor, ada suatu hal lagi yang hamba rasa agak aneh. Ketika mereka bersama, mereka saling memanggil dengan nama yang lain dari dahulu. Oh, ya, Li Yuan Cao terperanjat. Tabib Gu memanggil Nona Xwer, Xiaoxuan, dan memanggil nyonya muda kilin. Ketika mendengar perkataan itu, Li Yuan Cao sama sekali tak terkejut, ia memicinkan matanya, lalu bertanya, bagaimana dengan Jin Yuan Bao. Jin Yuan Bao juga memanggil nyonya muda kilin. Tanda petik. Sebelum Agui sempat menyelesaikan perkataannya, Li Yuan Cao telah mengebrak meja keras-keras dengan tinjunya. Gongzi, ada apa? Dengan tak mengerti Agui memandangnya. Ternyata begitu, Li Yuan Cao mengertakan giginya dan berkata, jurus menceraikan istri yang bagus, Jin Yuan Bao, ternyata selama ini kau bersandiwara, bahkan aku pun tertipu aku benar-benar terlalu meremehkanmu. Apakah, apakah identitas nyonya muda bermasalah? Agui teringat akan masalah yang pernah diselidikinya atas perintah Li Yuan Cao. Ya, dengan pelan Li Yuan Cao mengangguk-angguk. Agui terkejut dan tak berkuasa berkata apa-apa. Beberapa saat kemudian, ia baru bertanya sambil mengerutkan dahinya, nampaknya Gongzi sudah mengetahui rahasia ini, tapi kenapa belum mengungkapkannya? Maafkan kelancangan hamba, Jin Yeu Liang Yuan dianugerahkan oleh ibu Suri, namun ternyata perempuan itu berani menikah ke dalam keluarga Jin dengan identitas palsu, ini adalah kejahatan besar menipu Kaisar, kalau Gongzi bertekad menghancurkan aliansi Jin dan Jiang, bukankah ini adalah suatu kesempatan emas? Li Yuan Cao meliriknya, dahinya berkerut, lalu dengan perlahan ia berkata, aku belum mengungkapkannya karena kartu ini belum waktunya dibuka, akan tetapi tadinya aku mengira bahwa rahasia ini hanya diketahui oleh ku seorang, ternyata mereka berempat sudah mengetahui semuanya, selain itu mereka juga bekerja sama untuk menutupinya, sedikit lagi saja, kartu di tanganku ini akan menjadi busuk untung saja mereka pulang. Ternyata Jin Yuan Bawar menceraikan istri untuk melindungi wanita itu, tapi tanpa memperdulikan hidup matinya sendiri, perempuan itu kembali pulang. Aku telah memberinya begitu banyak kesempatan, wajah Liu Wen Cao bagai tinta, akan tetapi dalam hatinya hanya ada Jin Yuan Bao. Demi Jin Yuan Bao, ternyata ia sudi mengabaikan nyawanya sendiri. Yeu Kilin, kau menyianyikan maksud baikku. Gongzi, dengan hati-hati agui bertanya, apa yang harus kita lakukan sekarang? Dengan sabar Liu Wen Cao menahan rasa cemburu dalam hatinya, ibu jarinya dengan pelan mengetuk meja tulis, setelah beberapa saat, ia barulah berkata, taknya naji yang sia oksuan yang asli ada di sini, dan sengaja menyembunyikan identitasnya, serta dengan senang hati menjadi pembantu tabib, semua ini memang benar-benar sangat aneh. Melihatnya merenung, agui tak dapat menahan diri untuk tak mengingatkannya, Gongzi, hamba memberanikan diri untuk berkata, sekarang adalah satu-satunya kesempatan untuk memainkan kartu ini, Gongzi dapat melaporkan hal ini pada nyonya. Tak bisa, kalau aku langung melaporkannya pada nyonya, ia pasti akan langsung menanyaiku tentang bagaimana aku dapat mengetahui rahasia ini, selain itu, perananku juga dapat terbongkar di hadapan Jin Yuan Bao dan yang lainnya. Kalau begitu, sekarang mereka telah saling memanggil nama asli masing-masing, mereka tak mungkin hanya melakukannya sekali ini saja. Jin Yuan Bao baru saja mendapatkan Yeu Kilin kembali, ia akan sangat tak waspada, seseorang yang tak waspada akan menunjukkan kelemahannya, nyonya sangat cerdas, kelemahan itu pasti akan membuatnya curiga. Agui tersenyum, asalkan ibu dan anak itu bertengkar, Wisma Jin dan pabrik senjata akan menjadi milik bos. Dengan demikian aku benar-benar tak usah bersusah payah untuk mendapatkannya, Liu Wencao menarik nafas dalam-dalam dan berusaha sekuat tenaga untuk menenangkan pikirannya yang galau, aku akan mengambil keputusan. Setelah berpikir sejenak, ia berbalik menghadap Agui, kau kembalilah ke Meishan untuk menyelidiki kalau-kalau masih ada petunjuk yang tertinggal. Baik. Liu Wencao menengadah dan memandang lembayung senja yang merah darah bagai api, di wajahnya muncul seulas senyum, setelah membereskan gulungan di tangannya, ia bangkit dan berjalan keluar. Liu Wencao nampaknya sedang berjalan dengan santai di taman, akan tetapi pandangan matanya memandang semua. Orang dengan jelalatan ke sana kemari, seakan sedang mencari sesuatu. Benar saja, tak lama kemudian ia melihat Yeu Kilin keluar dari rumah para gadis pelayan sambil mengusung sebuah baki. Liu Wencao berlagak kebetulan berpapasan dengannya dan menyambutnya. Saufuren, dengan hormat Liu Wencao menyoja memberi salam. Oh, dia oge, dengan agak jengah Yeu Kilin tersenyum, ia tahu bahwa Jin Yuan Bao sama sekali tak menyukai Liu Wencao, selain itu, mereka berdua pun telah beberapa kali bertengkar karena Liu Wencao. Sekarang dengan susah payah keadaan di antara mereka telah menjadi tenang dan bahagia, Yeu Kilin tak ingin merusak keadaan itu karena orang ini, oleh karenanya, secara naluriah ia mundur beberapa langkah untuk membuat jarak di antara mereka. Akan tetapi, sikapnya yang tak seakrab sebenarnya itu justru membuat hati Liu Wencao terasa pedih, ia pun merasa benci, akan tetapi hal itu sama sekali tak terlihat di wajah Liu Wencao, ia masih memandang Yeu Kilin sambil tersenyum, lalu bertanya dengan penuh rasa ingin tahu, eh, untuk apa kau mencari kain sisa untuk disulam? Dengan jengah Yeu Kilin memandang benda di tangannya itu, aku hendak membuat sebuah dompet. Di Wisma ini banyak pelayan, untuk apa mengerjakannya sendiri? Yeu Kilin tersenyum jengah, kami sudah lama menikah, tapi aku belum pernah memberi hadiah apapun pada Yuan Bao, oleh karenanya aku ingin memberinya sebuah dompet yang kubuat sendiri. Setelah berbicara, ia teringat akan sesuatu dan cepat-cepat berkata, dia oge, kau harus membantuku menyimpan rahasia, aku hendak memberinya kejutan yang menyenangkan. Melihat senyumnya yang penuh kebahagiaan, rasa cemburu dalam hati Liu Wencao makin kuat, watakmu bebas, sebenarnya kalau kau meninggalkan Wisma Jin, kau akan baik-baik saja, kenapa kau pulang? Pertengkaran di Wisma Jin ini sama sekali tak cocok dengan watakmu. Aku tahu, ia tersenyum, sebuah senyum yang muncul dari kebahagiaan dalam hatinya, tapi aku tak ingin meninggalkan Yuan Bao. Liu Wencao tersenyum, namun sinar matanya perlahan-lahan menjadi dingin membeku, selain dia, kau tak punya orang lain yang kau pikirkan? Orang lain, Yeu Kilin tertegun, namun tak terpikir olehnya, bahwa yang dimaksud oleh Liu Wencao adalah orang-orang seperti Nyonya Jin, maka ia pun menjawab, orang lain tak ada hubungannya denganku, lagi pula perangai Yuan Bao begitu buruk, lebih baik aku saja yang menanggungnya, supaya tak mengenai orang lain. Kalau begitu kau sudah mengambil keputusan untuk tak akan meninggalkan Yuan Bao, dan tak akan meninggalkan Wisma Jin. Ya, aku dan Yuan Bao sudah bersepakat untuk tetap bersama selamanya, orang maupun masalah apapun tak bisa membuat kami berpisah, dengan amat pasti Yeu Kilin menjawab. Melihat wajahnya yang amat bersungguh-sungguh, Liu Wencao perlahan-lahan mengetpalkan tinjunya, ia menarik napas panjang, merapikan bajunya, lalu tanpa minta diri, segera melangkah ke kediaman Nyonya Jin. Nyonya Jin telah tahu bahwa Jin Yuan Bao dan Yeu Kilin telah berbaikan, saat ini ia sedang duduk di taman dengan hati senang, mengagumi lembayung senja sambil minum teh. Dari kejauhan Liu Wencao melihat bahwa cawan teh di tangan Nyonya Jin sudah kosong, maka dengan cepat ia melangkah mendekat dan menuangkan teh untuknya. Begitu melihat jari jemari yang langsing itu, Nyonya Jin tersenyum dan berkata, Wencao, kau sudah datang. Liu Wencao memasang tampang patuh penuh senyum, lalu dengan penuh perhatian berkata, Guma, kau nampak jauh lebih baik. Benar, Ksiao Ksuan sudah pulang, Yuan Bao pun sudah berbaikan dengannya, perkara mengambil selir juga sudah tak disebut-sebut lagi. Koma Nyonya Jin menangkupkan sepasang tangannya. Syukur kepada langit dan bumi, masalah ini akhirnya terpecahkan juga, ai, sepasang kekasih itu. Sudah berbaikan, Liu Wencao berlagak tak mengerti, Guma, Wencao datang karena masalah ini, aku mendengar sesuatu, entah sebaiknya ku katakan atau tidak. Sesuatu tentang Yuan Bao dan Ksiao Ksuan-nya. Nyonya Jin segera merasa khawatir, apa maksudmu sebaiknya dikatakan atau tidak? Cepat katakan, mereka berdua selalu ribut, setiap hari bertengkar, aku takut keadaan di antara mereka kacau lagi. Begini, dengan wajah bimbang Liu Wencao berkata, barusan ini aku tak sengaja mendengar Yuan Bao dan Nyonya muda bercakap-cakap, namun panggilan yang mereka pakai sangat aneh, Yuan Bao memanggil Nyonya muda Yeu Kilin, sedangkan Zhang Feng justru memanggil Ksue Rxiao Ksuan, menurutku hal ini sangat aneh, tapi aku tak berani dengan sembarangan menyelidikinya, oleh karenanya aku sengaja minta petunjuk Guma. Wajah Nyonya Jin perlahan-lahan berubah, ia membuka matanya lebar-lebar dan tak berani mempercayai telinganya sendiri, apakah kau tak salah dengar? Keponakan tentu saja tak berani berbicara sembarangan tentang hal ini, setelah beberapa kali memastikannya, Keponakan baru berani berbicara tentang hal ini kepada Guma. Wajah Nyonya Jin makin menjadi tak enak dilihat. Guma, dengan pelan Liu Wencao memanggilnya. Oh, Nyonya Jin tersenyum, namun senyum itu nampak agak dipaksakan, aku agak lelah, kau pergilah dahulu. Baik, Liu Wencao menjura menghormat, lalu berjalan mundur sampai ke pintu, setelah itu baru berbalik dan pergi. Begitu berbalik, di wajahnya muncul senyum dingin yang kejam dan menyeramkan. Malam semakin larut, lembayung senja perlahan-lahan sirna, lenyap dalam langit malam yang biru tua. Nyonya Jin melangkah dengan cepat ke taman Songzhu sambil mengajak Gu Danyang dan seorang gadis pelayan yang selalu menemaninya. Di depan pintu, begitu melihat mereka, Afu segera maju menyambut. Akan tetapi, air muka Nyonya Jin merubah, Gu Danyang dan gadis pelayan itu segera menarik Afu ke samping, dan memberinya isyarat agar ia tak bersuara. Setelah Gu Danyang dan gadis pelayan itu menarik Afu, Nyonya Jin seorang diri melangkah ke sisi jendela kamar tidur dan bersandar padanya. Mari kita minum arak, untuk merayakan reuni kita berempat, suara Yew Kilin yang tegas dan berani terdengar. Setelah 20 tahun dipanggil Yew Kilin, mendadak berubah menjadi Jiang Xiaoxuan, hal ini benar-benar membuatku tertekan, sekarang sudah selesai, dihadapan kalian semua, mulai sekarang aku tak akan menggunakan nama palsu lagi. Bagus sekali. Walaupun demikian setelah ini kita tak boleh memanggil satu. Sama lain dengan nama asli kita, di Wisma Jin banyak metu dan telinga, kalau sampai terungkap, kita akan mengundang maut. Suara itu lembut dan perlahan, tentunya suara Jiang Xiaoxuan. Benar, setelah ini kalaupun hanya ada kita berempat, kita juga tak boleh memanggil nama asli kalian, agar kita tak menjadi terbiasa melakukannya, dan mengakibatkan rahasia ini bocor keluar. Suara Jin Yuan Bao terdengar, namun ia dengan hati-hati memelankan suaranya, kita akan bersikap seperti sebelumnya. Tadinya aku hendak mengirimu keluar, akan tetapi karena kau tak bersedia pergi, maka kau harus mengandalkanku, aku pun akan mempertaruhkannya waku untukmu. Xiao, Xiaoxuan, Qi, Kilin, Hai, aku masih belum terbiasa, suara Guzang Feng yang polos dan perlahan terdengar. Kau si tolol ini, kalau sampai salah berbicara di hadapan orang banyak, nyawa akan melayang, Jin Yuan Bao menegurnya. Aku. Nyonya Jin yang bersembunyi di balik jendela mendengar sendiri percakapan mereka, perlahan-lahan wajahnya menjadi pucat pasi, sekujur tubuhnya gemetar, di matanya perlahan-lahan muncul rasa tertipu, setelah tertipu ia terguncang dan murka. Kau juga jangan memanggil nama asliku, kalau nyonya tiba-tiba datang berkunjung dan melihatmu seperti ini, bencana akan menimpa. Suara Jiang Xiaoxuan terdengar. Hal ini tak perlu dikhawatirkan, kalau ibuku datang kemari, para pelayan pasti akan melapor terlebih dahulu, Jin Yuan Bao tertawa. Yeu Kilin menimpalinya, ya, benar.